Intro 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 Halo guys welcome back di mickey gaming channel Jadi rencananya di video kali ini Gue akan mainin satu game baru ya Suara kambing lagi Ya jadi Game ini Temanya apa ya Apa ya Thriller kali ya Atau genre nya itu apa Horror Tapi yang pasti ini tentang Perjalanan satu cowok ya Dia mimpi buruk dan lain-lain Gue agak bingung sih ngejelasin ini Karena konsep kayak begini masuknya RPG kali ya Oke Pokoknya Ini game Udah lumayan lama juga Sekitar tahun 2018 Dulu gue pernah nonton Game ini itu dari PewDiePie ya Ngeliatin video Video Youtube nya PewDiePie Dan menurut gue ini Buat itu untuk kita mainin sih Karena story nya keren Oke tanpa panjang lebar lagi Kita langsung mulai aja guys Game nya let's go Kita di normal aja ya Oke Oke All the words stage And all the men and women Married players Oke Ini kenapa jadi kayak intro Kartun-kartun jaman dulu ya Kartun-kartun jadul banget gitu guys By the way gue belum ngecek Kameranya loh sorry sebentar Ini kok kesitu Oke Yes sorry Oke Golden Playhouse Ya Golden Playhouse ini jadi Nah ini nih kayak Ya developer Bukan developer sih kayak Apa ya GM bukan GM juga sih Inilah mereka intinya The midnight finish The midnight finish Trisha Have you heard about this scary rumor Oke Kalau kamu udah mendengar rumor Terbaru mereka bilang Jika kamu jatuh dalam mimpimu Dan tidak bangun sebelum kamu Apa ya Sampai ke tanah Kamu akan mati di dunia nyata ya Ya romantic horror Jadi nih story nya tentang Catherine Romantic horror Dan ada seorang cowok yang Punya kutukan gitu ya Nah ini karakter utamanya main karakternya Namanya Vincent Brooks Umur 32 Ya dia orang yang baik dan Tapi pada suatu hari dia mulai Punya mimpi buruk Dan juga kayak digoda sama perempuan ya Ya jadi ini kayak gitu sih guys Nah ini Will he be able to overcome all the blocks Blocks itu ditanda kutip Karena nanti kita banyak main sama blocks gitu ya Hasilnya akan ditentukan oleh Kalian para penonton Oke Here we go Oke Oke Ini kita mulai ya guys ya Jadi nanti mainnya itu kayak naik-naik block gitu guys Aduh ini itu gue gak perlu gitu gitu Nah ini pacarnya si Vincent Oh man Oh man Hey Hey Where'd you go? Snap out of it He 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 Oke ini openingnya guys Catherine Setau gue ini game mau di-re-make ya Entah udah di-re-make atau belum gua gak tau Tapi pokoknya ini game mau di remake kalau belum Orlando Heading Jonathan Ariga Boss Jadi intinya sih Nah ini nanti lucunya ya Mungkin gue akan ceritain story-nya Berjalan dengan Scene yang kita lagi mainin Nah ini tuh dari Atlus ya guys Gue gak tau Atlus itu Developernya atau sih Buat persona juga atau bukan Tapi kalau dari secara Apa namanya Gambarnya ya Desain apa sih Namanya apa sih animasinya itu mirip-mirip sama Persona sih Kayaknya persona Atlus sih Seingat gue Atlus Oke ini kita mulai mimpi pertama kita Jadi mimpinya seperti ini ya guys Mimpi buruknya Nah ini blok-blok yang kita harus naikin guys Supaya kita gak mati Nah ini lantai yang paling bawahnya Makin lama makin habis tuh Makin turun Oke stage 1 Underground Cemetery Oke Ada suara ini Sudah manjat Oke bagian bawahnya tuh jatuh ya Oke pakai WISD untuk naik dan gak manjat Jadi kita bisa gerakin si Ininya Bloknya guys Ngedorong Narik gitu ya Press enter button to grab the block While holding the block Use the directional path to push or pull it Oke Oke ada undo ya Jadi kita bisa nge Mundurin Mengulang lah stage kita Last move artinya mungkin cuman satu doang guys Jadi kita bener-bener harus hati-hati Sebelum ngambil satu action Karena Yang bisa kita ulang cuman satu Use it to give yourself a second chance Oke Eh salah Enggak gitu dong Oke Oh ini yang pika mistik pillow Ini namanya mistik pillow ya Bantal Iya bantal ini intinya sih Akan Memberikan Kamu An additional continue Gue gak ngerti sih Masuknya continue Ini disini kayak nyawa Atau gimana Gue gak ngerti Tapi kayaknya sebegitu Oke Kalau kamu menemukannya Usahakan untuk diambil sih Karena akan sangat berharga gitu guys Oke Terima kasih Untuk sarannya Nah ini Kita bisa tarik ini guys Oke Jadi jangan asal narik aja ya Jadi kalau kita asal tarik atau Dorong Dorong sih mostly Itu bisa berbahaya Oke Oke Ini penting Pastikan lo mengingat apa yang gue bilang Oke Jadi Si batu atau blok-blok ini bisa Nahan bobot kita Selama dia tuh Dapat ada Bersentuhan di ujung guys Kayak yang disini kan sebenarnya Mana ya Gue gak bisa ngasih liat Apa namanya Mouse gue ya Ini kayak blok yang paling kanan Itu kan Keliatannya gak ada penyangganya ya Tapi itu selama dia bisa jatuh Ujung-ujungan Apa sih Di ujungnya tuh bisa guys Nah kayak gini nih Jadi kan itu dia cuman nahannya Bener-bener cuman di ujungnya doang ya Itu tetap bisa nahan Jadi dia akan jatuh selama Sama sekali gak bersentuhan Sama blok manapun Di bawahnya Oke Nah kayak gitu tuh Oh sh** Salah dong gue Oke Gue maksudnya mau ngambil ke situ sih Oke Nanti kita bisa bikin tangga ya Jadi kalo misalkan kondisi kayak gini Dimana kita gak ada Blok sama sekali Kita harus bisa bikin tangga guys Oke Thank you Oke Ada suara bell ya katanya Nah disaat kita udah hampir Sampai di atas Di puncak Akan ada suara Si Lonceng Dan ini menandakan Kalo kita udah deket sama Pintu keluarnya guys Oke 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 So far so good Ini jadi pintu keluarnya guys Anjay Gue juga udah lupa sih Ini Great Escape You Survive Gue bener-bener udah lupa Gameplaynya Jadi Maksudnya bukan gameplay Maksudnya storynya Jadi Gue cuman tau Cara bermainnya doang Tapi yang pasti Mungkin gue disini suruh ya Oke You got silver prize Oh silver ya Oke Not bad lah Not bad Buat first try Ini balik Kacin lagi ya First day Vincent's room Dari pertama Anjir ada Turis ini dong Kapal luar angkasa Oh What a terrible tram Ngompol ya Ngompol apa mimpi basah sih Ngompol dong Kan mimpi horror Masa kesel Kalau mimpi basah Kayanya gak bakal kesel Guys Halo Ini baju Iconicnya Si Sorry Dia pake baju pink Gue lupa tulisannya Apa pula Jangan sampe Opai Gini Ada tanda hati Terus P nya Gue mikir langsung Love Opai Bang Oke Ini kita sampe Di cafe Kita Cronorabit Namanya ya Cafe nya Cronorabit Misalnya lo dapet Tempuran gak sih Buat Overtime Ceweknya Kecewa Anjir Cupnya pink Banget Gitu Oke Ini nama ceweknya Caterine Pakai K Ceweknya Agak gokil Menyeramkan Pertanyaan 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 Kunci Sudah berapa lama Kita berpacaran Ini kalau di Indonesia Lanjutannya tanggal berapa Kita jadian Oke Jadi ini Ya Omongannya tuh Kayak si ceweknya Kayak ngasih kode ya Kalau mereka Dia maunya tuh Kayak Lebih ke jejang Yang serius Gitu guys Nah ini Ngeri banget bang Tiba-tiba ngeblink Gambarnya begitu Ini mayat Yang mereka yang gagal Guys Oke First day Stray ship Ini biasanya Tanda kutip Stray ship Ini biasanya Nama lokasi Tadi kan Apa sih Namanya Rebit Keren sih ya Animasinya Si Vince Ini lagi curhat Dan dia mikirin Buat taruhan Woman's wrestling Gula tua nita Ini karakter ini tuh Mukanya kayak Pemain persona Karakter persona Oh Enggak Sudah Lumayan workaholic juga ya Teman kerja dia Itu jawaban Jawaban andalan sih buat jomblo-jomblo Masih dalam proses pencarian belahan jiwanya Abaikan suara ini ya guys ya Oh enggak, enggak lewat Oke ini si Paul ini temennya mereka ya Katanya baru aja bercerai Tapi dia sebenarnya keliatan sehat Tapi ternyata tiba-tiba mati Ibunya menemukan dia mati di kamar Oke jadi mayat yang tadi Apa sih mayat misteri Kematian misteri itu Si Paul ini guys Jadi nanti ini sedikit spoiler Bahwa mereka yang gagal Naik ke atas blok-blok itu Itu akan mati kayak gitu Nah ini dia bilang ya Jadi bener ternyata dia ngompol anjir Jadi dia gak inget ya Dia mimpi apa guys Dalam kondisi di dunia nyatanya Dia gak inget Gue juga pasti bakal ngebully temen gue sih Kalau sampe dia ngompol Maksudnya Gokil anjir Umur 32 masih ngompol Ini temennya gini sih siapa sih namanya tadi Tapi gue gak sadar lagi Kayak tipikal-tipikal yang joker segitu gak sih Pelawak gitu Yang biasanya dibully-bullynya Masih destroy ship ya Oke dari kita bisa ngecek SMS ataupun nge-save gamenya melalui handphonenya Dan kita bisa ngebales untuk pesan-pesan tertentu Jadi dipastiin kita harus baca pesannya Oke Choose close Oke ini tiga Oke yang pertama dari Catherine Ini krio spawn apa Buat text message when you spend time on a stray ship You will receive text message on your phone You can even reply Oke ini sama aja ya Jadi pada saat kondisinya kita cuma bisa terima pesannya itu Cuma pas kita lagi di cafe ini Di stray ship ini guys Depending on how you reply Vincent feelings and those of the person he is writing to may change Jadi balesan kita nantinya bisa merubah Suasana hatinya si Vincent Dan orang yang kita balesin SMS-nya itu guys Oke When you press the confirm button New line will be added to your replies Press again sobatan to erase Choose the words you want to reply with Be honest with you Oke jadi nanti jawaban yang kita bisa bales Atau kita kasih kebalasan SMS itu Harusnya ada lebih dari satu sih Oke Catherine Nah ini di reply ini kita baca dulu Like i said before i'm having dinner with some old friends It's surprising Maksudnya mereka already married Jadi dia ada makan malam ya Sama temen-temen namanya Dan Mengejutkannya temen-temen itu rata-rata udah pada menikah Dan sebagian lagi bahkan udah punya anak Mereka menunjukkan gambar foto Keluarga mereka Dan membuat si Catherine ini merasa kayak Apa ya kayak ketinggalan gitu guys Kenapa apa cuma gue gitu yang belum gitu Maybe it's time for us to get out of our comfort zone Comfort zone itu dipakein tanda kutip ya Nah kita reply Enter Does it bother you apa itu mengganggumu Oh wait bisa dihapus I worry about it Oke jadi Jawabannya bisa ada beberapa pilihan ya Tadi kan does it bother you You're overthinking it Sorry can't think right now Oke Oke jadi ada tiga pilihan buat pertanyaan Eh buat jawaban pertama Apakah itu mengganggumu Kamu berpikir Berlebihan tentang itu Sama Maaf Gue lagi gak bisa fokus sekarang Gak bisa berpikir Ya gak bisa fokus intinya sih ya Oke Does it bother you itu terkesan kayak Cuek ya Kayak gitu Padahal kita harusnya aware gitu Kalau dia emang udah Mau ke jenjang yang lebih serius You're overthinking it Ini mungkin lebih ke Tenangin kali ya Kayaknya lu terlalu berlebihan aja sih Pemikirannya Kalau yang terakhir Ini agak Males sih ya Ngomong Gue lagi gak bisa fokus nih Oke jadi mungkin gue pilih yang kedua Nextnya I think we're okay as we are Kayaknya kita baik-baik aja kok Sebagaimana kita sekarang We don't need to be tied down Jadi kita gak perlu ada ikatan apapun sebenarnya Let's not think about this now Jangan pikirin ini sekarang ya Kayak gitu sih I think we're okay as we are We don't need to be tied down Gue gak suka sih Let's not think about this now aja kali ya Anggak gini aja deh kayaknya I think we're okay as we are Karena kan ini kita ngewakilin si Vincentnya ya We don't need to rush into this Kita gak perlu buru-buru kok It'll just stress you out more Ini cuma bikin lo akan lebih stress gitu I'm pretty tired right now Nah ini jadi rata-rata jawaban yang ketiga Sebenernya nyambung ya guys Jadi kayak Tadi dia bilang gue lagi gak bisa fokus Terus kayak kita gak perlu ada ikatan Eh bukan Maaf ya tadi yang ketiga Dan ini kayak emang gue lagi agak capek nih Oke kayaknya ini sih Kita gak perlu buru-buru Let's catch a movie sometime See ya Mari kita nonton kapan-kapan gitu Later Let's catch a movie Oh kayaknya cuma ada dua ya Kalau yang later itu cuma kayak Dingin banget sih ya Jadi kita pilihnya ini Let's catch a movie sometime Oke send Yes Nah itu ada barnya gitu guys Jadi nanti Sama mirip sama game-game Jaman sekarang Cuman kan mungkin sedikit ya Game yang pake kebar gitu Jadi nanti akan menunjukkan si Action yang gue lakukan ini tuh Lebih ke evil Atau lebih ke good Jadi kayak bad or good gitu sih Oke Oh diary itu buat nge-save Ini kita save dulu kali ya Oke sebentar Ini gue ubah posisi dulu Oke Oke Nah ini nih Nah ini nih Nah ini nih Jadi kayak Keputusan ataupun Pesan apapun Kata-kata apapun yang kita pilih Itu bisa mempengaruhi Si Apa ya Karakternya si Vincent lah ya Nah dan itu akan mempengaruhi Cerita jalannya Cerita Jadi kita Ya bisa punya Beberapa Jalan cerita mungkin ya Hey How many years have you been? Oh dia lagi kayak inget nih Soal pertanyaan Nah dia kayak ngerasa Gue baru aja ganti kerjaan nih Mungkin kayak masih harus settle Dan lain-lain Oh dia SMS balesannya Oh Midnight Venice guys Congratulations Fantastic news Congratulations You have successfully complete stage 1 The underground cemetery Ini jadi soal tadi game yang kita naikin Yang awal ya Tutorial lah Kasarnya Go to awards from the cell phone menu To check your best score on stage 1 Pony Price silver Oke Airship Normal Oke ini hadiahnya guys Yang tadi ya Oke Oh wait If you want to attempt this stage again Press the retry button Jadi kita bisa ngulang game yang tadi ya guys Jadi mungkin ada beberapa kondisi Kita bisa kayak Mau cari gold kah Asumsi gue diatasnya silver Pasti gold tuh Jadi kayak si Catherine ini dianggap ya Emang udah agak sedikit ngotot loh Makanya dia kayak bawa-bawa orang tuanya secara tiba-tiba gitu loh Oke Ini udah main lagi kah Oh belum Masih cutscene First day Stray ship Ini udah jam setengah Sebelas ya Ini kayaknya si Nah kan are you with him Lo sama dia Oke yaudah Kalau gitu silahkan Ini kayaknya kedatangan si Nah kan bener Perempuannya Satu lagi Dan si Vincentnya kayaknya udah agak mabuk ya Bartendernya mencurigakan senyumnya Ada Elvis Presley lagi Nah tiba-tiba dia udah duduk sini tuh guys Dan bahkan kayak ngobrol ya Here we go Inilah Awal mula petakanya Vincent Brooke Hmm second day ya Oke second day Nightmare Nah Ini yang gue inget Dia ngeliat orang lain itu sebagai kambing Sebenernya kondisinya adalah Setiap orang ngeliat orang lain itu sebagai kambing Cuman dia doang yang ngeliat dirinya itu sebagai manusia guys Stage 2 Prison of Despair First floor Oke ini jadi ada Beberapa lantai ya Nggak kayak yang sebelumnya Wah jadi penjara Nah disini lucunya dia jadi inget lagi nih Oh ini mimpi gue yang semalam Tapi pas di dunia nyata kan dia nggak inget ya Kalau dia tuh mimpinya soal apa sih mimpi gue gitu Oke Oke ini ada orang yang semalam Oke ada blok-blok yang retak ya guys Yang di sebelah kiri kita ini Jadi kalau misalkan kita Habis injek dia akan hancur Jadi kita harus bener-bener hati-hati gitu Jadi emang harus hati-hati banget Tapi itu nggak hancur Alah ma Ngapain gue begitu ya Oke jadi kita bisa kayak bergelantungan kayak Assassin's Creed ya guys Nah kayak gini Nah terus ya kipi ya Oh Gini Oke Kita tarik Ini kita ambil nih Oke jika lo nggak bisa ngeliat Ke depan Coba looking around J-I-J-K-L Eh J-I-K-L If you're stuck Take a look around before moving on Oh wait What Maksudnya Ini ngeliat ke atas Oke Oke Mungkin jadi maksudnya kesini Oke Wait wait Asem Cok Balik cok Kok nggak mau kondo Ya Wah Kampret gimana No 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 Wah gimana ini guys Nah lo Wait Wah Kampret sih Gimana sih Wah Cocok Ini gimana Oke Ini kayaknya Stuck sih ya Oke Oke bisa Oke kita bisa ngodorong Beberapa blok sekaligus Oke Gak pertanyaannya Ini gimana nih pak Oke Wah Sumpah sih Stuck ini mudah Ya nggak jatuh Gini bisa kali ya Wah sih Anjay Oke kita masuk ke checkpoint ya When you touch checkpoint You will start from there If you need to retry Oke Jadi buat Kalau kita sampai Mau retry intinya lah ya Oke Ini kita dorong dulu Di bawah Bisa kita ambil Oke You've come pretty far Good I'll see you at the landing Who's everyone Who's everyone Jadi dia nggak tahu deh Oh shit Kok gitu Ini gimana sih Oke 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 Asempet stuck disitu ya guys Jadi sebenarnya gue udah sempet mau nyerah sih Tapi ternyata Masih memungkinkan tadi buat menyelamatkan diri Ini mungkin kayak bronze kali ya Asempet stuck banget sih Oh masih silver guys Oke It's okay lah ya Kalau Nggak perlu kita retry kali ya Yang paling penting Yang paling penting adalah kita lanjut game nya Kalau kita retry Biasa deh Jadi cutscene lagi Looks like you survive Who are you? A ship Kata dia semua orang disini tuh Kambing selain gue Nah dia mengenali suara ini nih Tapi dia nggak ingin siapa guys One thing for certain If we don't run We're going to be killed Kambing Kambing If you see this place once It's all over We'll keep coming back every night Okay right? You're kidding me We all have the same fate here If you don't want to die You've got to climb Jadi Dibilang katanya Kalau misalkan Dia udah pernah masuk ke dunia ini Satu kali Atau mimpin ini satu kali Dia akan terus-terusan memimpikan hal ini guys Dan tetap harus lari Nah dan katanya Mungkin kita harus fokus Naik ke paling atas ya Mungkin kita bisa aman disini Tapi Nggak ada jaminan apapun Oke mulai saat ini Lo mula Bener-bener Sendiri lah ya Karena dia nggak bisa bantu lagi Kayaknya guys Oke Jadi kita disini bisa ngobrol Sama kambing-kambing lain Dan bisa nge-scape progress ya Oke itu coba ngobrol Anjir larinya begitu amat sih Oke Dia juga nggak tau apa-apa ya guys Oh ini buat nge-save Kita save dulu kali ya Nge-save mulu Oke 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 kita coba ngobrol Lama yang ini Mau main team anjir Oke disini dibilang Gue nggak mau pergi sama siapapun Dan gue udah cukup Sama orang-orang yang mau ngerjain gue Atau iya ngerjain lah ya Jadi mungkin ada disini Kambing-kambing lain yang akan berusaha kayak Ngerjain Kambing lain Maksudnya manusia lain Nah ini kayak gini nih Gue harus bertahan hidup Walaupun artinya gue harus Ngedorong orang Atau ngebunuh orang lah ya Ya jadi kayaknya ada yang mulai dorong-dorongan gitu guys Jadi ada pilihan action juga disini Ini teknik Ini teknik Jadi kita harus tarik Banyaknya blok sesuai dengan langkah yang kita perlukan ke atas ya Jadi kita harus lihat dulu nih ke atas itu ada berapa Lantai gitu kan Karena bisa jadi banyak dan malah salah Oke ini basic teknik Oke diajarin lagi nih Ini slider guys Oke Kalau yang ini versinya dia Gak perlu pake fondasi tuh Jadi dari 2 aja tuh udah bisa Ini guys Jadi gak terlalu banyak ya Oke 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 Thank you guys Nice banget sih Yang udah pura-pura tau lah ya Oke Yes Udah lu Kayaknya dia yang paling menenangin orang Tapi Dia yang paling Larinya aneh banget Iya ya ada Ini kita bisa ngeliat ya Bisa guys Ada kambing-kambing yang dipenjara Itu maksudnya kenapa ya Oke lah kita langsung Eh ini disini Enter konvensional Oke kita harus masuk disini kan Oke tempat pengakuan ya Kalau ini tuh Kok Ace Oke Oh Tal Ah Wait Sit Tal Sit dulu kali ya welcome to the confessional, it seems a new lamb has appeared who are you? this is the world of nightmares world of nightmares you are the lambs who have been chosen you will all be dead soon anjir you will all be dead soon anjir ekspresinya banget kebet sih i wanna determine your life's worth so i'll have you answer my question main quiz is marriage the point where life begins? ok, pertanyaan pertama pernikahan adalah pernikahan, apakah pernikahan itu adalah does life begin or end at marriage? apakah hidup akan baru mulai? atau sudah berakhir pada saat menikah? hmmm, mulailah ya jadi, ini ada clue nya nih guys kita bisa ada di dunia ini tuh karena ada seseorang di dunia nyata yang mau kita mati but since you six survival oh oke diantarin ke ke lantai selanjutnya hehehehe ekspresinya coy coy ada player answer semua pada jawab it begins gitu oke 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 ini jadi ada versi online nya ya jadi apa sih namanya ini ada versi, oh ini second floor nya masa, itu kan versi apa ya namanya, survey gitu loh ada masih lagi ada masih lagi oke, mari kita pergi ayo kamu bisa mencari ini? apa yang harus aku mencari ini? ya jangan lupa maaf, tapi aku tidak akan mati membantumu aku juga harus mencari oh ya, saat kamu mencari kamu akan mencari item yang berlaku oh itu ada kambing juga di belakang anjir, gue baru ngeliat oke ini ada barang aneh ya disebut oh ini kayaknya item left control press the left control button to use it you probably can't hold many but you should hang on to one just in case kita cuma bisa megang satu ya kayak gitu ya 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 the amount that you get depends on how fast you climb if you looking to kunstak a lot of them, keep ovat itu ok item yang tadi kalo kita pake untuk buat buat blocks kita bisa pakai item itu you're score is measured in breaks E 관 oke, score kita ditentukan sama coin ini Oh bisa buat melakukan pembelian item juga ya on the landings between stage dan bisa sebagai kondisi supaya kita bisa ngebuka game-game tambahan fitur game tambahan jadi secepat mungkin kita bisa naik semakin banyak juga koin yang kita bisa dapetin oke let's go iyee ada wah apa sih coba eh salah ya gue ya harusnya yang ini oh anjay ada ada blok yang bisa jatuh dan kalau kita ketiba itu kita mati oke guys thank you info nya jadi kalau ada blok yang keliatannya oke oke kesini kan ah ini gabisa gue mau ke itu loh gimana sih caranya deh kok gitu sih harus banget ini ya oke 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 jadi kita kayak bisa si bangke gimana eh ke oke oke aku gak gak bisa gua tarikan meter harus gue bikin kesini ya guys anjay i wish i did oke kita sedikit lagi sampe ya karena kita udah denger suara bell juga oke jadi tingginya itu bisa berbeda-beda ya oke i made it oke kita tarik guys oke lumayan lah ya bisa dapet gold masih silver iya gak sih itu artinya kita dapet silver gak sih guys gue gak begitu ngerti sih maksudnya oke kita sampe di ini lah ya ini 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 orang udah mulai dia tuh udah lumayan banyak tau ya guys ini 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 kambing 2 di kiri ada ini ya kambingan tadi ya jadi pas kita naik dia juga udah naik gitu kayaknya buat ngajarin-ngajarin juga while on landings you can learn teknik to help you climb higher oke crawling around blindly won't help you escape there is valuable information to be found and you can only find it here oke jadi emang baiknya kita harus ngobrol sama kambing-kambing disini guys oh oke jadi ini merchant yang buat kita menggunakan koin kita ya ini oke jadi kita bisa beli item disini ya mungkin kayak item-item yang block tadi guys nah sih iya jadi kalau kita misalnya udah punya satu item kayak yang tadi kita pakai dan kita beli item maka item yang kita yang ada di tas kita itu akan ke ganti ya ke hapus dan akan digantiin sama item yang baru kita beli oke oh kan ada gold price guys jadi disini dibilang tapi dengan membeli item itu akan membuat kita semakin sulit untuk mendapatkan gold price atau hadiah emas ya piala yang emas mungkin maksudnya oke ini itemnya adalah yang kotak tadi ya jadi mungkin karena masih awal kita gak usah perlu beli kali ya oh 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 jadi mungkin yang dilihat sama dia nih si kambing ini oh oh oke oke dilihat sama dia dilihat sama dia kambing yang kita ini versi kita ini ini ya apa sih kambing kita ini ini ya kita save dulu guys jadi kambing itu tuh punya rambut afro gitu ya oke oke dia oke 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 01 tapi wow ini loh nyata material oke 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 no lah ya kita tetap rendah diri gue ngerinya kalau kita jawab ya itu malah ini tiap reporter lah tiap reporter ada tulisan pink kayaknya ini clue sih yang baju hijau ini reporter nah yang baju merah itu executive manager ini kayaknya petunjuk sih guys oke ini kita udah ini kambing yang tadi ini kambing yang tadi ada di di ujung itu guys di ujung jurang juga yang di lantai sebelumnya dan dia mikir kita tuh kayak orang aneh gitu ya kambing aneh oke dia menenangkan oh i see ini dia sebenarnya mirip sama yang tadi cuman versinya lebih muter aja ya guys aduh gue banyak juga ya tekniknya gue gak yakin gue bisa inget semuanya oke oke siapa lagi oke 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 nothing special semangat oke 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 Ini yang baru, kamu harus memastikan Itu kok ke kiri ya dia? Gue gak ngerti sih kenapa yang itu ke kiri Kayaknya jawaban gue tuh kayak jawaban Superhero gitu loh Ini bener Dia mau tol Oke Oke, Vincent kenapa larinya begitu sih anjir Oke di, masih bisa ngintip kan? Suaranya kayak anak kecil kayaknya Oke, next confession guys Gimana kalau kita langsung ngomong? Hey I told you sit down first I told you sit down first Oke, jadi kita harus duduk dulu You're here lost He'll be answering another of my questions Suruh quiz lagi anjir A man's work can't be measured by a single question This is the second question Where do you feel the most calm? In a dark, quiet Oke, di mana lo merasa lo lebih Apa ya? Lebih Lebih apa namanya? Ini, atau ini deh pertanyaan simpelnya Lo lebih suka di tempat yang sepi atau yang ramai? Tapi tadi ada tambahannya juga guys Tempat yang sepi dan gelap Mungkin maksudnya bukan gelap Totally gelap ya Tapi yang memang Gak terlalu bercahaya Remang Remang Atau tempat yang Terang dan ramai Gue pribadi sih sukanya Eh no Gue sukanya ini guys Oke Gue gak tau ya Kok jawaban itu bisa mempengaruhi Bad or good Oh dia mau ngasih jawaban Dan ada 8 lantai Ini baru aja malam kedua Dan baru lantai kedua Tidak menurutkan Tidak menurutkan Tidak menurutku Tidak menurutku Tidak bisa mencari penilaian Tapi tunggu Tidak Aku dengar suara Tentu 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 Gak mengukur Gak mengukur Hehehe Oke Terbang lagi Kita lanjut ke lantai selanjutnya Jadi harusnya ada 8 lantai Guys ada player answer oke kita lihat banyak orang lebih suka di area yang terang atau yang gelap dahel oh i see oke mungkin maksudnya game ini bisa online dan kalau online oh iya gue inget dulu soalnya biodify itu main ini secara online kayak di steam gitu ya jadi kalau misalkan online kita bisa ngeliat nih jawaban orang-orang yang mainin game ini juga mereka tuh lebih suka kayak gimana cuman karena gue main sendiri otomatis jawabannya muncul tuh cuman jawaban gue doang guys jadi kayak tadi gue milih yang merah dia merah semua sekarang gue milih yang biru dia biru semua oke oke jadi kita bisa abaikan aja lah ini oke ini harusnya berarti lantai ketiga ya oh udah final floor stage 2 prison of despair final floor oke anjir ada suara oh bangke horor sini anjir cok gue sama shocknya sih sama lu catherine nah suaranya catherine anjir ini apa gue gak tau aduh kenapa gue ngambil yang pecah anjir apasih cok hah ih wah bangke ada begitunya tuh asem asem kaget gue anjir Oh ini retrynya ada 11 guys Tinggal 10 Apa sih anjir Wah gila udah cepet sih ini Naik cok Gak bisa gue andu lagi Cok Bangke bangke Bangun cok Jangan sampe kena tusuk lagi loh Asem Wah Bangke sih Gimana anjir Wah Bingung gue Mati sih ini Asem Kita harus cepet ya Asem Asem Aduh Ini gak boleh panik sih ya guys Gimana gak panik Gimana panik sih Katrin Tunggu Katrin Jancuk Katrin Oke let's go Let's go Apa sih cok Buruan gembel Ngapain lagu Apa sih anjir Oke dapet checkpoint guys Ah ini ngapain lagi gue ngambil itu Si Gimana nih Aduh Harusnya Tadi gue ituin aja Wah gembel sih Sumpah Buruan cok Sabar nih Katrin Sabar Sabar Ini abang lagi buru-buru Asem Terus Oke Masih bisa ya Wait Ini gimana Anjai Anjai Gimana gue mau naikin Anjai Udah mati Lagi bangke Berapa kali mati ya From checkpoint aja guys Ya udah Ini tuh gue ambil No ini Eh gimana sih Hah gimana sih Oh bisa bisa Asem kok Gue stuck sih Kayak gitu doang Ntar dulu neng lu Marah-marah mulu Anjir Cok banget bangke Eh Aruh cepet Aruh cepet Gila udah berapa kali Memetong gue Aduh Gue ngambil itu Anjir Oke nice See Ini gimana nih Sumpah deh Oh ini gak dorong Mampus lu Gue udah naik duluan Terus gimana Terus gimana Anjir Wah Dahel sih Tinggal dikit lagi Tinggal dikit lagi Cok Gimana nih Kampret Kampret Wah guys Ini Ragu sih Gue yang jadi Ayo Bisa yuk Ini gue lempar dulu deh Kita Si Blok ini tuh Penting Jangan bilang Jangan bilang Gue udah pake Lagi Cok Main aja Apa sih Cok Bangun Gembell Ngampus lu Anjir Suma Suma Berapa kali mati Gue anjir Kayaknya nyawa Penting banget Disini Jangan bilang Jangan bilang Jangan bilang Jangan bilang Jadi kalau dia udah sampe di lantai paling atasnya Gak bisa dibunuh ya guys Dan kalau ngeliat dari Apa sih kayak Videonya Apa maksudnya si monsternya itu suaranya Catherine Seolah-olah ini tuh kayak ngebangun image Bahwa yang mau dia mati Di dunia nyata itu adalah si Catherine guys Ini menggiring opini ini dia You got silver prize Well Don't give a shit Yang penting gue selamat Kita bangun lagi ya Kalau kayak gitu bangun The second day Vincent's room Di kamar dia nih Hari kedua Oh 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 Keringin dingin bos Oke dari pakaiannya aja sih udah ini banget ya Anjir udah pindah Anjir udah pindah Oh 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 Apa sih Review Apa sih Oh lah Say Simba You're so kind I was Sorry Oh, oh Well, I have to work tomorrow So, I need to get home Oh, oh I had fun tonight Oh, oh You must like what you see I'm not staring I'm not staring Vincent Brooks Vincent Brooks Anjir Tiba-tiba langsung habis You taste like smoke But I don't mind You don't say You don't say Holy shit Oh man, this is not good Hmm What is it good? You know Oh What the hell am I saying? Hmm Um Is this gonna be a problem? So I cheated on Catherine This is bad This is really really bad But I didn't make a move She forced herself on me I drank way too much Ha 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 Uh What you might not staring at me like that? It's kinda creepy Sorry Listen I don't want you to get the wrong idea, okay? I don't just sleep around Okay Okay, so she's here I'm not a cheap I'm not a cheap Because I'm not sleeping with people She's here Because she likes Vincent So she's asking How do you feel about me? I can't quite explain it I feel I can't explain it You see, this is my first time Oh I'm really stirring this up right now So then It was love at our sight Hmm Apakah cinta pada pendangan pertama? What? I'm sorry I'm really You said you have to work, right? Work? I guess Sorry I uh I gotta go now I have a um dentist appointment now Dentist? Yeah Dennis gets angry if you're late too Hehehe 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 Keliatan mengada-ngada banget ya I guess I'll have to wait until next time Okay, see you soon I wait I actually He's dating Okay, dia pengen ngomong jujur Tapi udah keburu pergi lah ya Jadi sebenernya dia nggak ada rencana atau keinginan mau selingkuh sih guys Tapi kayaknya dia gak bisa bertindak Tegas juga sih Oke Kappa Heaven Kini temennya lagi betul ya Mereka kecil Dia lebih populer Sama perempuan I'm not like you I can't just ignore this Well then Why not switch it up That way you won't hear any more marriage talk Right I'm not like you I don't want to sleep around I just want life to stay the same What am I gonna do I don't mean for any of this to happen If you're gonna whine You shouldn't have done it Dumbass I wish I could just live Carefree like you Don't you realize there's nothing you can do You schmuck No matter how good you are to a woman You never know if she'll stab you in the back Well if you're gonna ditch the new girl Hook me up She's cute I don't even know if you're gonna ditch the new girl No I don't have her She's not your type anyway Come on How do you know that Because she's my type I'm so I don't know if you fall and die in the dream You'll die in real life My friend's boyfriend almost died Isn't that scary? How do you know I don't know if you're going to die in real life Hey, you're all right man Hmm, looks a lot Jadi udah mulai obrolan soal tentang mimpi ini udah mulai viral ya guys ya Cuman kayaknya si Vincent ini masih belum inget sama mimpi-mimpinya itu Makanya dia kayak belum bener-bener Ehm, apa ya Ehm Ketrigger gitu buat Ikut ngobrol atau ikut Lanjutin Maksudnya nyambung di percakapan itu ya Ini Stray Ship I never saw the girl Oh, really? Okay, lanjutin Maksudnya nyambung di percakapan Ehm, this girl was cute You definitely remember You know I gotta say Because of you, jerk I never get a chance to date If I was a lady's man, I wouldn't be here every night with you guys Anyway, you think the older chicks, don't you? Yeah, I want a woman who's, you know, mature, stern, has a nice pair of heels Whoa, man I'm like that creepy guy in horror movies who tries too hard being noticed Shut up, I'm not like that What's wrong with you? Gayanya selalu kayak gitu ya Si baju biru ini, gue gak tau siapa So, could I hear someone call you? Hey, Erica I've got a nice pair of stiletto heels I know out of you Whoa, Erica Okay, enough of that So, have you guys heard about the woman's rap? They say it targets cheating men and kills them Or not Which is it? Wait, wait, what? What exactly is this woman's rap? What exactly is this woman's rap? Oh, you don't have to worry about it You only care about your girl, Vincent Oh, what are you talking about? This guy totally needs to know Cheating is pathetic I agree with Toby I agree with Toby What are you calling pathetic? Shut up and eat your peanuts I... Huh? What? You're cheating What are you talking about marriage? Why don't you say it louder? Seriously, stop yelling about cheating and shit I think someone on Mars didn't quite hear you Asyik sih punya teman-teman gitu Ngobrolinnya Cuman bocah kalau sampai ada salah satu aja gitu Yang kulitnya LMS Kayak yang gue bilang ya Bartendernya mencurigakan Ok, udah selesai, kah? Percakapannya Cutscene-nya press lc button to get up from your seat and walk around the bar, oke jadi kita bisa ini juga ya if you press escape to open the menu you can see hints on how to spend your time at the bar you can change the difficulty of the nightmare stage from the configuration screen ok i can't even talk, even Katherine has been together a long time right ini jadi kayak cuman ngobrol ngobrol ya masih dibully ya guys jadi disini ada dibilang ada hubungan antara woman's rat ini sama orang cowok-cowok yang mati cowok-cowok yang mati itu dibilang katanya yang melakukan perselingkuhannya oke yang ini namanya johnny yang ini namanya orlando orlando, johnny sama toby ini escape, kita cek ini kita kesempatan, oh anjay kembar linsin martha the man who climb the highest mountain gets his everywhere she grinded apasih yang satu ngomong 300 tahun dan yang satu 700 tahun anjir the story of rapunzel is based on this trip he was able to climb a very tall tower now will you become the you will sometimes receive text message oke 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 congratulations fantasiesnya kita jadi udah nyelesaikan stage 2 ya guys oke kita lihat oh return home oke use a tm buat ngapain hehehe dia gak punya duit lucu ya dengan gimana dia bilang dia baru aja ganti kerjaan dan dia gak punya uang use a jukebox use a jukebox to change the background music to change the background music in the bar running achievements will learn more songs try doing lots of challenging things to run them oke ini ini ituan ya slow slam oke intinya sih lebih ke lagu ini arcade game rapunzel kayak yang baru di omongin sama situ go to the arcade machine to play a video game you can play up to 3 games a night there's all the same with the nightmare stage however there's no time limit to you but you do have a limited number of moves okay use up all your moves you will get a gift but you can't beat the nightmare stage i hear this game is surprising let's do this let's do this play game kali kita coba 1 kali ya guys ya man is a 2 leg animal and though with reasons buat use wait wait what gimana nih kok disitu ada tulisannya Y sih oke oke whatever ini mungkin yang dibilang sama 2 perempuan tadi Lindsay sama Martha stage 1 get ready oke 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 w about oke 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 apakah yang mereka lakukan main remi oke stage 2 oh itu ada di belakang ya mungkin nanti bakal ada yang di belakang juga kayak gitu oh itu ada di belakang oke iya eh bwe The hell ini bisa terbilang masih oke masih gampang ya karena enggak apa sih namanya enggak 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 ada yang ngejar-ngejar gitu loh oke that's it kayaknya gimana nih buat kemenunya guys no saya udah terima kasih pak ini menunya apa cowok no no thank you ya whatever and games oke with patience is the best remedy for every trouble lotus sabaran adalah obat terbaik untuk setiap masalah oke wait 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 nah when you talk to other customers they will talk to you about their worries and gross them from time to time wait wait ini orang ini tuh no new leads today guys perhatiin deh ini bajunya enggak enggak eh sama sama si kambing yang reporter guys dan cowok yang ini baju dan rambutnya sama sama si kambing yang satu lagi iya bisa ngobrol sama dia kan si bal pakai itu bisa duduk juga Sih, jurnalis Jadi kejadiannya setiap 100 tahun ya guys Sih, jurnalis Sih, jurnalis Sih, jurnalis Sih, jurnalis Jurnalis Sih, 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 jurnalis